Kalah dalam kontestasi pemilihan umum, tim sukses dua orang caleg menggeruduk rumah warga untuk meminta kembali uang serangan fajar. Lantaran geram pemilik rumah akhirnya memberikan sejumlah uang yang diminta. Dua orang tim sukses calon legislatif di wilayah Sumatera Utara ngamuk di rumah warga. Diduga keduanya memaksa warga mengembalikan uang serangan fajar yang diberikan agar caleg jagoan mereka menang di pemilihan umum 2024. Aksi kedua tim ses tersebut viral di media sosial. Kedua tim ses itu semakin emosi saat mengetahui pemilik rumah malah mencoblos dua nama caleg selain nama jagoan mereka. Pemilik rumah berusaha menenangkan kedua tim ses agar tidak terus berteriak. Meski begitu keduanya terus berteriak bersikeras meminta uang yang semula mereka berikan untuk dikembalikan. Lantaran geram dengan tingkah laku kedua tim ses, pemilik rumah akhirnya memberikan sejumlah uang yang diminta. Hingga kini baik pihak KPU maupun bawas lusetempat belum memberikan keterangan resmi mengenai berita ini. Tim TV One mengabarkan.